28 November 1977, AKR Corporindo resmi didirikan dengan nama Aneka Kimia Raya. Tangan dingin konglomerat Sugiarto Adi Kusumo berhasil membentuk AKR menjadi sebuah perusahaan distribusi minyak yang disegani. Berawal di timur Pulau Jawa, AKR mengawali debut bisnis di Surabaya. Kala itu, ide awal pembentukan AKR adalah untuk fokus berbisnis bahan dasar kimia. Mulai ekspansi ke bisnis energi lain, AKR akhirnya memindahkan kantor pusat mereka dari Surabaya ke Jakarta pada tahun 1985. Melihat potensi besar dari bisnis distribusi gas dan minyak, akhirnya pada tahun 1994, AKR resmi melantai di Berusaha Efek Indonesia dengan kode emiten ACRA. Dari hajatan itu, ACRA setidaknya meraup dana segar hingga Rp60 miliar. Memasuki mendio tahun 2000-an, ACRA mulai memfokuskan diri untuk masuk ke distribusi bahan bakar minyak. Puncaknya, pada 2005, AKR menjadi perusahaan swasta nasional pertama yang mendistribusikan bahan bakar non-subsidi yang biasanya dikuasai bertamina. Lima tahun berselang, BPH Migas bahkan menunjuk AKR untuk mendistribusikan BBM bersubsidi. Tidak berhenti di sana, demi mengumpulkan pundi-pundi modal. Pada 2010, AKR mendifestasikan lini bisnis bahan dasar kimia, yakni sari tanam pratama senilai Rp24 miliar. Selain itu, AKR juga melakukan divestasi pada Sorini Agro Asia Korporindo senilai Rp2,7 triliun. Sorini merupakan produsen sorbitol terbesar se-Asia Pasifik. Usai penjualan lini bisnisnya, di tahun 2010, kontribusi lini perdagangan BBM naik menjadi 60%. Hingga saat ini, kontribusi perdagangan BBM terus meningkat menjadi 70% dari total pendapatan yang mencapai Rp15 triliun. Berkat kerajaan bisnis AKR, Sugiyarto pun tercatat sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia dengan nilai harta mencapai Rp14 triliun. Saat ini, AKR juga tengah melebarkan sayap bisnis ke sektor kawasan industri. Akra menjadi bukti bahwa kondisi ekonomi yang berubah-ubah mengharuskan pelaku industri harus dinamis dan mengambil langkah cerdas mengikuti perubahan. Terima kasih telah menonton!